Hari Pers ditetapkan setiap tanggal 9 Februari, hal itu diambil dari tanggal lahir Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tahun 1946. Kemudian Hari Pers Nasional ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985 melalui keputusan Presiden nomor 5 tentang Hari Pers. Lalu bagaimana awal mula lahirnya Pers di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, surat kabar mulai terbit pertama kali ketika Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat. Ia merupakan Gubernur ke-27 yang menjabat pada era Hindia Belanda. Pria kelahiran Jerman ini menjadi salah satu pelopor penerbitan surat kabar. Lantaran pada era kepemimpinannya, Gustav mengizinkan penerbitan surat kabar untuk pertama kalinya di Batavia. Kala itu pada 7 Agustus 1744 terbitlah surat kabar Batavieske Novelies in Politik Resonimenten atau Berita dan Penalaran Politik Batavia. Lalu pada tahun 1811 ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur, surat kabar berbahasa Inggris terbit pertama kali pada tahun 1812. Diawali dengan Java Government Gazette, Batavieske Koran yang kemudian diganti menjadi Javaske Koran. Kemudian pada tahun 1851, The Lokomotive terbit di Semarang. Sementara untuk menandingi surat kabar berbahasa Belanda, pada abad ke-19 muncul surat kabar berbahasa Melayu meski para redakturnya masih orang-orang Belanda. Surat kabar itu diantaranya surat kabar Bintang Timur yang terbit di Surabaya pada tahun 1850, surat kabar Bromartani di Surakarta pada tahun 1855, surat kabar Bianglala di Batavia pada tahun 1867, dan Berita Betawi di Batavia pada tahun 1874. Kemudian pada tahun 1907, untuk pertama kalinya pengusaha pribumi yaitu Tirto Adi Suryo menerbitkan surat kabar Medan Priayi yang berbahasa Melayu serta dianggap sebagai pelopor pers nasional. Kemudian pada 23 Agustus 1912, Medan Priayi pun ditutup lantaran Tirto Adi Suryo dituduh menipu sejumlah orang yang berhimpun di Perhimpunan Amtenar Pangreh Praja. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada tahun 1942, kebijakan pers turut berubah. Pada masa itu, surat kabar dijadikan alat propaganda bagi kepentingan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tercatat, lima surat kabar yang terbit dalam era militer Jepang diantaranya Jawa Sinbun terbit di Jawa, Borneon Sinbun di Kalimantan, Selebes Sinbun di Sulawesi, Sumatera Sinbun di Sumatera, dan Seram Sinbun di Seram. Pada masa ini pula menjadi tonggak sejarah pers di Indonesia. Seperti lahirnya LKBN Antara pada 13 Desember 1937, RRI pada 11 September 1945, dan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tahun 1946, yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Pers Nasional. Serta lahir pula TVRI, Stasiun Televisi Pemerintah pada tahun 1962. Hingga saat ini sudah banyak bermunculan media-media pers seperti Postkota, Media Indonesia, Suara Merdeka, Kompas, Pikiran Rakyat, Tribun, Republika, Tempo, dan masih banyak lagi media pers lainnya. Terima kasih telah menonton!